Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. 1 Petrus Pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam Kitab Suci. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Petrus Pasal yang kedua, ayat yang keempat. Datanglah kepada Yesus, ia bagaikan batu yang hidup, batu yang dibuang oleh manusia. Tetapi yang dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. Renungan hari ini berjudul lebih berharga daripada emas ditulis oleh Lisa M. Samra. Sahabat Tudibi pernah kanda melihat barang-barang murah yang dijajakan tukang lowak dan berharap menemukan benda yang sangat berharga di sana. Peristiwa seperti itu pernah terjadi di Connecticut Amerika Serikat. Sebuah periuk antik Cina bercorak bunga yang dibeli dengan harga 35 dolar di tukang lowak kemudian terjual dengan harga lebih dari 700 ribu dolar dalam sebuah lelang pada tahun 2021. Ternyata, periuk itu adalah sebuah artefak penting yang langka dan bersejarah dari abad ke-15. Sahabat Tudibi ini menjadi pengingat bahwa sesuatu yang dianggap kurang berharga oleh beberapa orang ternyata dapat bernilai sangat besar. Saat menulis kepada umat Tuhan yang tersebar di berbagai tempat pada masa itu, Petrus menjelaskan bahwa iman kepada Yesus adalah kepercayaan di dalam dia yang telah ditolak oleh masyarakat luas. Kristus yang dipandang rendah oleh kebanyakan pemimpin agama Yahudi dan bahkan disalibkan oleh pemerintah Romawi dianggap tidak berharga oleh banyak orang karena tidak memenuhi harapan atau keinginan mereka. Namun, meski orang-orang menolak Yesus, dia telah dipilih oleh Allah sebagai batu yang berharga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Bagi kita, dia begitu berharga. Jauh melebihi perak atau emas. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18-19. Kita juga memiliki jaminan bahwa siapapun yang memilih untuk percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan karena pilihan tersebut. Pasal yang kedua, ayat yang keempat. Di saat orang-orang menolak Yesus karena menganggap dia tidak berharga, marilah kita kembali memandang dia. Roh Allah sanggup menolong kita untuk melihat Kristus sebagai karunia yang tak ternilai, yang menawarkan kepada semua orang undangan yang juga tak terhingga nilainya untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Sahabat Odibi mengapa orang gagal melihat Yesus sebagai yang paling berharga? Lalu bagaimana Anda dapat membagikan berkat yang Anda terima karena beriman kepadanya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena berkat ketahatan-Mu, aku dapat menjadi bagian dari keluarga Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus kami berdoa. Kau puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah melabih langit kesetiaanmu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan Yesus kami berdoa. 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 Kemuliaanmu dikumpulkan diri Ku bersyukur Tuhan Kupuji namamu diantara semua bangsa di bumi Kasihmu tak berubah Melayu hilangin kesetiaanmu Sampai di angkasa tinggi Terpujilah Tuhan Ya maha mulia Kemuliaanmu di tempat-tempat ini Terpujilah Tuhan Ya maha mulia Kemuliaanmu di tempat-tempat ini Kemuliaanmu di tempat-tempat ini Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan